Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan saat ini kita berada di Pusat Suaka Penyung, Pulau Pramuka Di Taman Nasional Pulau Seribu Dan ternyata di Kepulauan Seribu ini Ternyata di Kepulauan Seribu ini Ternyata di Kepulauan Seribu ini terdapat Dua Taman Nasional Jadi kita bisa melihat Di sini ada Pusat Penangkaran Penyung Dan di sebelah sana Ada Hutan Mangrove Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan di video kali ini Kita masih berada di Kepulauan Seribu Tepatnya di Pulau Pramuka DKI Jakarta Ini adalah video bagian kedua Di Sangtur di Penyung Pulau Pramuka Di video pertama Kita telah mendapat penjelasan Tentang bagaimana kehidupan Penyusisik di Pulau Pramuka Oleh ahlinya Dan di video kali ini Kita akan memperlihatkan lebih jelas lagi Penyung dewasa Beserta penjelasan tentang Tukik Atau Penyung Kecil Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menonton Oh ini warnanya cantik ini Paya ini Bisa gigit juga nih Dia tuh lebih aktif Kalo misalnya Jika yang rasa lapar Oh lebih aktif Kalo dia sudah Rasa dia kenyang Pas diberi makan Lebih kayak diam Lebih santai Kalo dia berarti tukiknya ini nanti kapan dilepas pak kalau tukik ini ini makannya apa pak tukik ikan ikan kecil atau kita ambil dagingnya kita pilih jadi kalau yang besar itu makannya sama ikan juga tapi yang besar ini jumlahnya ada berapa ekor pak tukiknya ini jumlah satu wadah ini 50 ekor ke atas 60-70 ekor jumlahnya kalau misalnya ada jumlahnya yang sudah sedikit sudah ada acara pelepasan sebelum-sebelumnya yang ini yang sebelah sini ke 30 ekoran yang ini 30 ekor berarti ini lebih besar Pak ya ya ini sudah 4 bulan Oh ini dia penyemakanan ini Pak ya jadi simpan di sini aja ya dari sinang baru kita akan ganti airnya kasih makan lagi segera diganti lagi kok jadi setiap hari ini diganti Pak ya satu hari itu untuk minimal pergantian airnya dua kali satu hari maksimalnya satu hari tiga kali tergantung dari cara kita pola kita memberi makan biasanya di pagi hari sebelum diberi makan kita ganti air kita beri makan nanti siangnya kita ganti lagi lagi air lagi baru kita kasih makan lagi makanan kedua nanti sorenya kita akan ganti air sebelum dia mau tidur siap-siap nah ini usianya lebih muda lagi ini satu bulan bayi bulan setengah ini masih bayi ya Pak kalau manusia ini 3 bulan baru dirilis Pak ya dia lagi makan nih kalau masih begitu kok ternyata aku ya 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 ini 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 iya biasanya setahunnya begitu tidak sakit berlaku tidak kalau ini mau tidak kalau ini kalau ini kalau ini apa yang disini terima kasih pak penjelasannya terima kasih banyak semoga bapak bisa menjaga tempat santuari ini dengan baik dan semoga bapak bisa mengedukasi anak-anak kepulauan seribu dan semoga youtube ini bisa menginspirasi anak-anak indonesia agar bisa menjaga penyu kita untuk generasi berikutnya terima kasih pak ya rekan-rekan di samping tempat santuari penyu ini terdapat manga miyashaki dari jepang ini dia mangganya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih